Kutil Kelamin Berbentuk Seperti Benjolan Yang Muncul Di Sekitar Organ Kelamin Meski Begitu, Belum Tentu Benjolan Di Sekitar Organ Kelamin Adalah Kutil Kutil Kelamin Biasanya Tidak Menyebabkan Rasa Gatal Dan Nyeri Karena Itu Jika Ada Benjolan Mirip Kutil Di Sekitar Area Genital Sebaiknya Dipastikan Dulu Apakah Benjolannya Bertambah Banyak Atau Bertambah Besar Kalau Benjolannya Tidak Bertambah Banyak Dan Tidak Menyebar Umumnya Bukan Kutil Kelamin Ciri Utama Kutil Kelamin Adalah Bertambah Banyak Dan Bertambah Besar Hal Ini Muncul Karena Kutil Kelamin Merupakan Penyakit Yang Disebabkan Oleh Infeksi Human Papilloma Virus Tipe 6 Dan 11 Jika Bukan Kutil, Lalu Apa Penyebab Lain Benjolan Di Sekitar Area Genital? Beberapa Hal Lain Yang Dapat Menyebabkan Benjolan Salah Satunya Adalah Skin Tag Atau Tumor Jinak Yang Tumbuh Di Atas Kulit Skin Tag Atau Fibromamol Adalah Pertumbuhan Yang Terjadi Di Kulit Kondisi Ini Biasanya Terjadi Pada Pria Yang Berusia Di Atas 30 Tahun Dan Tidak Terbahaya Untuk Mengetahui Benjolan Di Area Genital Merupakan Kutil Atau Bukan, Bisa Dilihat Dari Permukaan Benjolan Jika Permukaan Kasar Dan Berbentuk Seperti Jengger Ayam, Bisa Dikatakan Benjolan Tersebut Merupakan Kutil Kelamin Kalau Merah, Apalagi Sakit, Bisa Jadi Karena Infeksi Lain Dan Bukan Kutil Kelamin Dan Ini Malah Bisa Berdarah Karena Adanya Gesekan Yang Bisa Menyebabkan Masuknya Kuman Kutil Kelamin Dikenal Sebagai Penyakit Kelamin Yang Mudah Menular Melalui Hubungan Seksual Yang Bisa Mengenai Pria Maupun Wanita Tapi Taukah Anda Bahwa Kutil Kelamin Dapat Semibuh Dengan Sendirinya? Tapi Ada Syaratnya Syaratnya Adalah Si Penderita Harus Meningkatkan Kekebalan Tubuhnya Caranya Si Penderita Harus Makan Makanan Yang Sehat Olahraga Dan Yang Penting Menjaga Daerah Kelamin Tetap Kering Virus Itu Akan Hilang Dengan Sendirinya Tetapi Ketika Hal Ini Tidak Terjadi Maka Beberapa Jenis Kanker Dan Penyakit Tertentu Dapat Berkembang Setelah Diobati Kutil Kelamin Juga Bisa Kembali Tumbuh Kapan Saja Terutama Saat Daya Imun Tubuh Menurun Dalam 25% Kasus Kutil Kelamin Kembali Dalam 3 Bulan Karena Virus HPV Masih Ada Dalam Tubuh Penderita Lalu Bagaimana Solusinya Supaya Kutil Kelamin Cepat Hilang Dan Tidak Kembali Lagi? Solusi Tepat Untuk Mengobati Kutil Kelamin Hingga Tuntas Adalah Dengan Obat Herbal Denatur Kenapa Obat Herbal Denatur? Obat Herbal Denatur Sudah Dipercaya Dan Banyak Mengatasi Kutil Kelamin Secara Permanen Pengobatannya Dari-Dari Dalam Untuk Memicu Tubuh Membentuk Antibody Terhadap Virus HPV Selain Itu Pengobatan Kutil Kelamin Dengan Denatur Obat Herbal Denatur Juga Menggunakan Obat Luar Dengan Salet Amploma Untuk Merompokkan Kutil Dan Salet Dogein Untuk Anti Radang Dua Kombinasi Pengobatan Ini Menjadikan Obat Kutil Kelamin Denatur Menjadikan Obat Kutil Kelamin Denatur Degitu Ampun Dan Aman Untuk Mengobati Kutil Kelamin Pengobatan Kutil Kelamin Dengan Obat Herbal Denatur Menggunakan Obat Herbal Denatur Terus Dan Pencegahan Supaya Kutil Tidak Menjauh Lagi Salet Denatur Sebagai Keremptor Kutil Dan Antiradang Kulung Untuk Keterangan Lebih Lanjut Mengenai Pengobatan Kutil Kelamin Denatur Silahkan Bisa Hubungi Tasta Berservis Kami Piala Whatsapp Telkomsel 0813-9000-3017 XL 0877-3676-6326 Endosat 0858-0255-2015 Exis 0838-4220-7639 Dilan Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax